Sementara itu, dua atap ruang kelas sekolah dasar negeri Waru Beron di Kabupaten Sidoar, Jawa Jawa Timur sudah setahun ini ambruk dan belum diperbaiki. Akibatnya, para siswa terpaksa dipindahkan belajar dan mengikuti ujian di musola dan perpustakaan sekolah. Nyaris dua tahun sudah, siswa kelas 4 dan SD sekolah dasar negeri Waru Beron kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoar, Jawa Jawa Timur terpaksa melakukan aktivitas belajar-mengajar dan mengikuti ujian sekolah di ruang perpustakaan dan musola sekolah, lantaran atap dua kelas di sekolah dasar ini ambruk. Menurut Kepala SDN Waru Beron, kerusakan bangunan dua kelas tersebut sudah mulai rusak dalam jangka waktu tiga tahun terakhir. Namun dalam waktu setahun belakangan ini, atap kedua ruang tersebut akhirnya ambruk, lantaran kayu penyangga atap yang sudah lapuk termakan usia. Pihak sekolah pun sebelumnya sudah jauh-jauh hari melaporkan kondisi kerusakan ini kepada pihak pemerintah Kabupaten Sidoarjo, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Dari informasi yang didapatkan pihak sekolah, pada tahun ini pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melakukan renovasi kedua bangunan kelas tersebut. Gedung ini kurang lebih dua tahun yang lalu memang sudah dikosongkan karena bangunannya sudah tidak layak dan dikhawatirkan terjadi sesuatu hal dan mengenai murid-murid sehingga dikosongkan sudah lama sekitar dua sampai tiga tahun yang lalu. Dan merobohnya mungkin setahun yang lalu ya, kurang lebih setahun yang lalu. Tapi sudah di Leander sama Dina sudah dilaporkan, ya menunggu, kita sekarang menunggu pelaksanaan rehab gedung tersebut. Sebelumnya informasi renovasi menurut rencana di awal bulan April lalu, namun hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda direalisasikan. Kini pihak sekolah berharap agar pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat secepatnya melakukan renovasi. Hal ini agar proses belajar-mengajar dapat kembali normal.